Intro Sejak akhir pekan kemarin, keluarga Ayu Tingting yang terdiri dari kedua orang tuanya, Abdur Rojak dan Umi Kulsum, sang adik Siva, sang buah hati Bilkis, dan kerabatnya tengah menikmati liburan ke Eropa, tepatnya di kota Amsterdam, Belanda, keluarga Ayu akan berada di Amsterdam selama 12 hari. Siva pun berbagi cerita soal keseruan liburan itu lewat foto-foto serta video liburan yang diunggah di akun media sosialnya. Sayangnya, lantaran kesibukan kerja, Ayu pun tak bisa ikut mendampingi keluarganya dalam liburan kali ini. Hai, ikis. Kita sampai-sampai Abu Dhabi. Ya, Allah berhubungan. Kansir. Ayo naik lagi sini. Lanjut ke belakang. Oh my god, oh my god, oh my god. Amsterdam. Yay, bye-bye, you guys. Bye-bye. Bye. Kita sudah sampai di kebun tulip Amsterdam. Wow, bunganya bagus banget, tulipnya. Ke jaketnya endok, pinjem ya, mbak. Benar ya, diam-diam tohannya ya kalau ini. Lagi makan lagi, gimana gak gendang. Bagusnya. Ya, Alhamdulillah. Ya, seneng lah ya. Siapa juga anak mana juga pasti pengen bahagiain orang tuanya, bahagiain keluarganya gitu. Apalagi kalau misalnya mereka pergi jalan-jalan, kalau kita ada rezeki, kenapa gak? Ya, jodan Alhamdulillah. Emang kebetulan ada rezekinya. Jadi, berangkat sana gitu. Gak bisa. Karena saya udah mulai kerja. Shooting saya juga udah mulai stripping terus tiap hari. Jadi, saya gak bisa kemana-mana. Kalau izin lagi, kemarin, seminggu kemarin sebenarnya udah libur. Cuma kan waktu trample ini kan memang tanggal segitu kan. Gak bisa diundur kemarin. Jadi, saya gak bisa libur. Liburan keluarga kali ini juga menjadi perpisahan pertama Ayu dan sang buah hati Bilkis dalam jangka waktu yang lama, 12 hari. Karena selama ini, Ayu memang tak pernah berpisah lama dengan sang buah hati yang merupakan buah pernikahannya dengan Henry Baskorohendarso alias Angie. Tak heran jika Ayu pun merasa begitu kesepian dan rindu teramat sangat dengan sang buah hati. Untuk melapiaskan rindunya pada Bilkis, Ayu pun selalu menyempatkan diri melakukan video call dengan sang buah hati. Mereka berapa hari ya? 12 hari kalau gak salah. 12 hari udah lumayan lama. Berangkat dari hari, apa saya lupa. Tangan banget setiap hari kerjaannya. Video call terus gitu. Giat si Bilkis. Tapi dia seneng banget karena dia happy banget gitu. Dia suka banget di Belanda. Dia seneng banget di Bilkis sana. Dan ya, ya sayang sih, pengen sih nyusul gitu. Cuma kan, ya gak bisa. Tidak, itu saya juga. Ini pertama kalinya, pertama kalinya. Jangan sampai belakang. Liburan ke Belanda kali ini menjadi liburan pertama keluarga Ayu ke benua Eropa. Tak heran jika masalah cuaca dan juga makanan menjadi hal yang begitu diperhatikan sejak sebelum mereka berangkat meninggalkan tanah air. Ayu bahkan membocorkan kabar jika sang bunda Umi Kulsum sampai harus membawa lau-pauh tahan lama dari tanah air untuk menu makan selama di Belanda. Tak lupa juga alat pemasak nasi. Lalu, adakah khawatiran khawatiran khusus Ayu pada sang buah hatis? Saya justru malah khawatirnya gak kayak gitu. Saya takutnya Bilkisnya susah makan. Kalau tentang berdara, Bilkis bukan kuat banget sama dingin. Karena anak kecil tuh pasti kuat banget sama dingin gitu sebandingan kita-kita yang udah keluar dari dewasa gitu. Jadi, di sana dia gak merasa kedinginan, cuaca pun gak ganggu kesehatannya dia gitu. Dan alhamdulillah makannya juga gak keganggu juga gitu. Dan dia doyang, karena kala aja di sana. Aku cuman pelas, apel, terus roti, gitu ya. Seneng lah. Yang bobot tuh bukan buat anak kecil ya, buat orang-orang tuanya. Ibu bikin rendang, bikin ikan kering, ngerombas. Bawa rice cooker juga, rice cooker kecil. Bawa tuh dia buat masak, katanya. Udah lah, biarin lah, karena kan ayah kan kalau ayah makannya susah. Sekian tuh, lidahnya lidah-lidah. Perancis ya, berokotan ciamis. Jadi dia gak biasa makan-makan di bule. Bang, 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 all right then. Rockabye, rocka, 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 rockabye. Rockabye, rocka, 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 rockabye. Rockabye, down by the cry. Lift up your head, lift up to this guy, yo. Rockabye, down by the cry. Angels around you just joya. Break shooting akhir pekan kemarin benar-benar dimanfaatkan Raffi Ahmad untuk berbagi waktu dan kebersamaan dengan istri serta sang buah hati tercinta. Maklum, di luar akhir pekan, waktu Raffi memang lebih banyak tersita untuk kegiatan kerja, baik shooting maupun mengurusi sejumlah bisnis miliknya. Dalam video yang diunggah di akun media sosial miliknya, Raffi tapak asyik mengajak Raffatar bermain di rumah bersama saudara-saudaranya yang lain. Sementara di video lainnya, Raffi tapak mengajak Raffatar ke sebuah mal dan bermain di arena permainan anak. Dan seperti inilah keseruan Raffi saat mengurai kebersamaan dengan keluarga tercinta. Siapa yang baru bangun tidur? Raffatar! Siapa? Siapa? Siapa yang baru bangun tidur? Raffatar! Siapa yang baru bangun tidur? Raffatar! Raffatar! Siapa yang baru bangun tidur? Wah, krecio semua di rumah. Raffatar! 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 Bapak ikutin Raffatar ya! Bapak ikutin Raffatar ya! Oke! Bapak ikutin Raffatar ya! Bapak ikutin Raffatar ya! Terima kasih telah menonton!